Aku, bener-bener aku bukan orang lain, bukan Mbak Imung, bukan Raffi Ahmad Atau bukan opak-opak Korea yang emang kita sisipin Biar konten kita rame, bukan? Ini bener-bener aku gak ada Comot-comotan, gitu Oke, Preners, sebelumnya ada yang bertanya nih Kak, subscriber kakak belum sampai seribu Tapi iklannya kok banyak? Nah, pasti pada penasaran kan? Jangan skip video ini Kita akan bongkar rahasianya Kenapa kita udah banyak banget iklan Padahal subscribernya belum sampai seribu Jangan skip video ini Preners, selamat pagi Hari ini happy banget, super happy banget Gimana nih kabar Preners semuanya? Apakah kalian juga happy? Apakah kalian juga sedang bahagia? Sedang semangat? Mudah-mudahan apa yang Preners mau lakuin Ini bisa berkah, bisa juga lancar Buat Preners yang masih kuliah Ngelasai deskripsi Buat Preners yang masih sekolah Ibu rumah tangga, pedagang Atau Preners-Preners lain yang nyari pekerjaan Mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan juga berkah Apapun itulah, semoga lancar Dan semoga terus banget Oh iya, jadi biasa ya Rotinitas pagi ini Bangun tidur Langsung ngecek HP Ngecek HP itu biasanya aku buka-buka dari e-commerce Karena takutnya itu ada pesanan masuk Belum diproses Atau ada chat-chat yang belum dibales Kan bahaya ya Kalau misalkan ada chat masuk Tapi kalian lambat proses itu bisa Mempengaruhi skor toko kita Jadi buat teman-teman semua yang punya Jualan online di e-commerce Atau di marketplace manapun Kalau ada yang chat, langsung balas Oke, jadi tadi tuh Udah buka-buka e-commerce Langsung buka YouTube kan Langsung cek YouTube Ternyata Pas aku cek Ada beberapa video Lebih dari 2 video 3 video tadi udah cek Itu udah ada iklannya Dan iklannya lebih dari 2 Wah ini keren banget Keren banget Ternyata emang dipercayai oleh YouTube Video kita ini Ada iklannya Senang banget bakal secepat ini Karena kalau misalkan teman-teman Preners semua mengikuti Kita Kegiatan kita Video-video kita Dan channel kita dari awal Kita ini baru Masuk ke YouTube ini 2 bulan Kita masuk ke YouTube 2 bulan Bisa cek di atas sini nih Video pertama kita Itu 2 bulan yang lalu Dan ada beberapa yang udah Mencapai ribuan viewers Bahkan short kita juga Ada yang mencapai 500-600 viewers lebih dalam Beberapa hari Wah ini keren banget Makasih banget buat kalian Yang udah subscribe Yang udah komen Bantu like, share Dan yang belum subscribe Yang pertama kali datang ke channel ini Jangan lupa subscribe Please dukung channel kita Biar kita lebih semangat bikin videonya Lebih semangat lagi Nge-share Cara-cara yang bermanfaat Pengetahuan-pengetahuan Atau ilmu Atau apapun itu Seputar bisnis Yang bermanfaat Buat kalian semua Oh iya Buat teman-teman juga Para Youtuber pemula Jangan khawatir Ini sekarang tuh Lagi Keren banget lah Youtube Untuk bisnis tuh Keren banget Ketika kalian Ada seorang Bishner Terus kalian juga Aktif di Youtube Otomatis Para subscriber kalian Atau followers kalian Mengetahui kalian Menyukai gaya kalian Terus menyukai penyampaian kalian Otomatis mereka juga Pasti akan mengikuti kalian Dan pasti akan mengenal Kalian lebih jauh Jadi kalau misalnya Para penerbunyai Punya Youtube juga Otomatis Itu akan cepet banget lah Penguasaan pasarnya Jadi buat Youtuber-Youtuber Pemula juga Ini mudah banget sih Ada iklan sebelum Monetisasi Sebenernya video-video kita Atau Youtube kita Belum monetisasi Atau belum mencapai Syarat Untuk monetisasi Yaitu 1000 subscriber 4000 jam tayang Caranya mudah banget Kalian cukup Video dengan jelas Terus videonya Original Terus kalian juga Pake backzone-backzone Yang no copyright Dan kalian juga Bikin video-video Yang bermanfaat Video-video yang lagi Dicari orang Kira-kira apa nih Gitu kan Tapi buat temen-temen Yang entertain Juga boleh banget Kalau misalkan gak tau Harus Monten edukasi Gak semua orang bisa Gitu Terus Konten jalan-jalan Yang mahal-mahal Traveling itu juga kan Gak semua orang bisa Tama-tama bisa Dari hal-hal yang mudah Kayak tutorial mudah Atau misalkan Counter entertain lain Yang bermanfaat Dan disukai banyak orang Karena musim pandemi ini Selain bisnis online Ternyata menjadi seorang youtuber Itu juga menjadi Salah satu Diincaran banyak orang saat ini Oke Jadi kenapa nih Sekarang Youtube saya ini Udah ada iklannya Meskipun belum monetisasi Dan iklannya juga banyak Lebih dari dua Dan lebih dari tiga video Yang udah ada iklannya Padahal video kita Kan baru sedikit Ya karena kembali lagi Bikin videonya tuh Dengan resolusi yang jelas Lumayan lah Segini Terus juga Ada hal yang emang Kita mau share gitu Tujuan channel kita Tentu saja untuk membantu Teman-teman Preners agar lebih mudah Berbisnis Buat Preners yang mau Nikatin profit Jualannya Oke selain itu Pas aku tadi cek Kenapa nih Bisa gitu Ada iklan sebelum Monetisasi Karena ada Ternyata ada dua Kemungkinan Kemungkinan pertama Channel Yang belum Ada Monetisasi Tapi udah ada iklannya Yaitu kena copyrightnya Para youtuber-youtuber Yang emang Gak tau Atau gak sengaja Kayak masukin Suara-suara Atau musik-musik Back sound Soundtrack Yang emang Punya orang lain Yang mempunyai hak cita Atau bisa disebut juga Dengan claim ID Claim ID itu Kena hak cita Jadi teman-teman Youtuber pemula Atau teman-teman Mau coba bikin Youtube juga Hati-hati banget Kita kasih tau Kasih info-nya Bahwa kalian tuh Jangan sembarangan Ambil Claim-claim Atau Hak cita orang lain Seperti musik-musik Yang tadi Ataupun video-video orang Biasanya kita suka Nyelip-nyelipin video kan Misalkan Kita mau mereview Ikatan cinta Misalkan Kita mau mereview Ikatan cinta Satu episode dimasukin Ke video kalian Wah itu udah Jadi Claim orang nih Pasti itu Kena hak cita Dan Seiyanya kalian monetisasi Atau misalkan Kalian ini dapet Iklan-iklan dari Youtube Otomatis Pendapatan kalian Akan kena Kesikatan cinta Gitu Atau Banyak-banyak banget Kayak Konten-konten yang Emang Konten animasi Ini kayak Ngeshare ulang Video-video Spongebob Saya juga suka Liat Patrick Gitu Terus kayak Misalkan Anime itu Banyak banget Tapi sayang banget Mereka tuh Gak kena monetisasi Sayangnya ada iklan pun Itu pasti uangnya Kena ke si Yang punya hak cita Terus pake Video yang original Pake soundtrack Yang juga No copyright Bisa kalian cek Kalian searching aja Bexon Youtube Vlog Misalkan Yang no copyright Itu banyak banget Dan kalian juga Kalo misalnya Mau masukin video-video orang Misalkan Kayak tadi Review film Atau apapun Jangan Banyak-banyak gitu Cukupnya shortnya aja Biar gak kena hak cita Kan sayang banget ya Jadi kemungkinan pertama Youtuber yang belum Dimonetisasi Dan udah adiklan Adalah Dia tuh udah kena copyright Atau claim ID Dan pas kita cek Gak ada nih Jadi sejauh ini Kita-kita masukin musik Backzone Yang enak Buat kalian bisa denger Itu kita Gak pake Yang ada hak ciptanya Kita cari yang no copyright Dan video-video juga ini Original banget Ini aku Bener-bener aku Bukan orang lain Bukan Mbak Imol Bukan Rafi Ahmad Atau bukan opa-opa Korea Yang emang kita sisipin Biar konten kita rame Bukan ini bener-bener Gak ada Comot-comotan Gitu Oke Jadi kemungkinan pertama Gak nih Kita tuh ternyata Gak kena claim ID Atau copyright Ada kemungkinan kedua Kemungkinan kedua Karena emang Video kita ini Dititipi oleh Youtube Untuk bisa Pasangkan iklan Gitu Ini dia Jawabannya Kenapa Youtube kita yang belum monetisasi Udah ada iklannya Karena kita dititipin iklan Oleh Youtube Dan buat temen-temen Youtuber pemula Juga bisa jadi nih Besok Atau tadi malam Atau mungkin kemarin Atau misalnya Lusa Atau satu minggu lagi Video-video kalian Juga bisa ada iklannya Sebelum monetisasi Atau sebelum memenuhi persyaratan 1000 subscriber Dan 4000 nyam tayang Bisa aja kan Karena Youtube itu bebas Bebas Ya gimana dia gitu Memasukin iklan Kayak belum monetisasi Atau gimana Gitu Dan ini udah ditetapkan Pada tanggal 1 Juni 2021 Gitu Jadi udah berapa bulan ya Udah hampir 2 bulan lebih Prosedur ini diterapkan oleh Youtube sang Empunya gitu Dan buat temen-temen Preners Atau kalian konten-konten Creator Atau para Youtuber pula Jangan takut banget Buat kalian tuh Coba upload video di Youtube Karena ini mudah banget Karena Youtube ini Memberikan sebuah sistem Sebuah mesin Atau sebuah wadah digital Yang emang ampuh banget Buat kalian konten creator Buat upload video Emang sih gak ada beda jauhnya Sama Instagram Atau Youtube Atau WA Yang kita bisa share-share video Sesuka hati Sebanyak-banyaknya Tapi emang bedanya Kalau misalkan di Youtube Ini gampang banget Terekspos oleh public Tapi kalau di social media Biasanya Kita cuma nge-share Ke para followers Atau temen-temen kita Di social media Dan sekarang tuh Lagi rame banget Jadi Buat temen-temen Preners Yang mau coba Tuju di Youtube Atau para Youtuber-Youtuber Pemula Ini sekarang tuh Lagi seru banget Di Youtube itu Karena Gampang banget Untuk naikin viewers Gampang banget Buat nambah subscriber Dalam jumlah banyak Trending tuh Bahkan Satu ada Lagi hits banget Lagi rame banget Itu short video Jadi banyak banget kan Trending-trending Beberapa hari kemarin Short-short video Yang trending Seperti BTS Challenge Atau Yang jahil-jahilan Dari luar negeri Itu kan short semua tuh Itu lagi rame banget Jadi jangan takut Buat mencoba Trending di Youtube Buat planners Bahkan planners semua Yang tadi udah dijelaskan Di awal Kalian tuh bisa Ada iklan Sebelum monetisasi Karena ini udah diterapkan Pada tanggal 1 Juni 2021 Oke sekarang kita Coba baca bener gak sih Gitu kan Google baru Baru ini Memperbaharui syarat Dan ketentuan penggunaan Dari platform streaming Youtube miliknya Terdapat 3 puin Terkait perubahan Yang akan mulai Diberlakukan pada Juni 2021 ini Ketiga hal tersebut Mencakup Pembatasan pengumpul informasi Terkait fitur pengenalan wajah Hak baru Youtube ya Teman-teman Kalau misalkan ya Mau melakukan Kebijakan seperti Ya fine gitu Semuanya kan milik Youtube Begitu Terus ada juga Hak baru Youtube Untuk melakukan Monetisasi terhadap Seluruh Youtuber Serta pembayaran Loyalty Dan sistem Pemotongan pajak Nah dan Hari ini Kita udah ngerasain Yang kedua nih Youtube ini Memberikan Iklan sebelum Monetisasi Dan ini Bisa dilakukan oleh Kesemua konten kreator Meskipun konten kreator Yang kecil Dan ada beberapa Kelebihan Dan kekurangan juga nih Ketika kita udah dipakein iklan Tapi belum monetisasi ya Kekurangannya Banyak iklan di video kita Tapi kita gak dapet Keuntungan dari iklan tersebut Itu semuanya real Keuntungan untuk Youtube Itu kekurangannya Tapi kelebihannya Otomatis Ketika Youtube Mempercayakan iklan tersebut Atau menitipkan Iklan yang berharga itu Kepada video kita Berarti video kita tuh Diterima oleh Youtube Ya bisa masuk standar lah Gitu Anta dari kualitas video Kualitas suara Resolusi Gitu Kejelasan Penyampaian Atau misalkan Tujuan video Apakah kita untuk menghibur Apakah kita untuk tutorial Apakah itu untuk Vacation Untuk liburan Gitu Ada jelas tujuannya Gitu Dan Emang sih Jadi hak ini Bisa diberikan kepada Youtuber manapun Kesekecil apapun Tapi kan gak mungkin Kalau misalnya Asal-asalan Misalnya kita masukin story Yang asal-asal lah Misalnya kayak Bangun tidur Nyorot kasur Terus kayak Udah aja upload Youtube Dengan resolusi yang kurang Misalkan Terus gak ada suaranya Itu kan gak mungkin Pakai iklan Jadi pasti Youtube juga Pilih-pilih Kira-kira konten kreator Siapa Yang berhak Atau yang layak Di TTP iklan ini Oke segitu dulu aja teman-teman Terus ikuti channel kami Perkembangan channel kami Dan jangan lupa komen Kira-kira teman-teman Lagi Apa sih yang dibingungkan Dari konten-konten bisnis kita Apakah emang ada yang perlu ditanyakan Atau ada yang perlu dibuatkan tutorial Kita akan buatkan yang penting Komen dulu Like dan subscribe Jangan lupa Karena setelah saya cek Analisis Youtube Ternyata ada 90% lebih Penonton Youtube kita Tapi belum subscribe So jangan lupa subscribe Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Stay tune terus Tetap semangat Dan tetap juga Jalankan protokol kesehatan Mudah-mudahan Pandemi ini cepat berlalu Dan kita semuanya sehat Selalu Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax